Setelah sukses dengan film bertajuk Habibie dan Ainon yang rilis pada tahun 2012 lalu dan menjaring lebih dari 4 juta penonton, akhirnya film tersebut pun dibuat prequel bertajuk Rudy Habibie, yang hingga kini masih dalam tahap proses syuting. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantio ini pun mengambil setting di dua negara, yakni Jerman dan Indonesia. Selama syuting di Jerman, para pemain beserta tim mendapat kesempatan untuk menjalani sesi interview dengan media setempat, bahkan menjadi headline di koran Jerman. Sekarang saudara, saya mau memberitahu sama Anda, saya banyak kawan di Eropa, apalagi di Jerman. Tahu nggak, dia telepon, itu masuk TV Jerman, saya nanti bisa kali sekat sama Anda. Risa diinterview, diperlihatkan semua ini. Hebat, tadinya lokal, ditaruh regional terus nasional. Bukan itu saja, masuk surat kabar. Saya baru pertama kali lihat, diberi lang, dikasih kopinya, tapi hanya yang bagian depan. Ini ada mereka. Tapi di belakangnya ini, Tih. Hebat, main, hebat. Ini Jerman. Di Jerman bukan? Di Jerman, bukan. Dan orang Jerman kita tidak bayar satu sen. Dia minta permisi. Berbeda dari film sebelumnya, di film Rudy Habibi ini akan lebih banyak menyajikan kisah kehidupan masa muda seorang biji Habibi. Reza Rahadian pun kembali dipercaya untuk memerankan karakter Habibi. Dan Chelsea Islam, mendapat kesempatan untuk memerankan tokoh Ilona, yang merupakan cinta pertama Habibi saat muda. Selama menjalani syuting di negara Jerman, apakah Reza dan Chelsea sempat menemukan kendala? Kalau untuk pengalaman syuting, menurut saya sih, Alhamdulillah syutingnya cukup berjalan dengan lancar. Mungkin kendala yang menurut saya juga minor sih sebenarnya itu ketika kami berada di Jerman, suhu darahnya sangat dingin sekali dan adegannya rata-rata sama eksterior. Alhamdulillah syutingnya juga lancar. Kita cukup mengejar waktu juga, karena scene-nya di Jerman juga cukup banyak perharinya. Tapi Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Saya sangat bersyukur bisa berhubungan dengan Mas Reza, dan pastinya... Amasan. Dan kita juga sering cerita-cerita dan yang lain-lain, dan memang we're really close to each other. Film Rudy Habibi ini diprediksi akan rilis tepat pada perayaan ulang tahun BJA Habibi yang ke-80 tahun, sebagai persembahan hadiah spesial untuk BJA Habibi. 80 tahun, saya kira niat kami di sini adalah membuat kado istimewa bukan hanya untuk Pak Habibi di ulang tahun ke-80, tapi kado istimewa untuk masyarakat Indonesia.